Intro Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa kembali Dengan Almasyid Batik ya Kali ini kita akan meneruskan Cara membuat malhongan Dengan laju ya Anak-anak ya Meneruskan Tutorial yang kemarin ya Melanjutkan ya Dengan rumus dasarnya Pake lebar pundak aja ya Rumus yang sangat-sangat mudah dipahami ya Ya langsung aja ya Pertama Lebar Lebar pundaknya kemarin 24 Bagi 2 Dibagi 2 Jadi 12 ya 12 Nah sekarang terus aja Kita garis Kita bikin Garis Ini 1 cm ya Nah Karena tolain anak-anak Kita bikin Panjang lengannya Panjang lengannya 30 aja ya 30 Diambil 4 Ambil 4 Buat nangset ya Jadi 30 Ambil 4 Berarti 26 ya 26 26 26 26 Garis lagi Di ujungnya Ini rumus yang paling-paling mudah Untuk 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 belajar ya Bagi yang masih Masih pemula Ini sangat mudah Dan ini rumusnya sudah Saya sederhanakan Dan hasilnya pun Sama Sama yang rumus Rumus dasar Terus karena ini anak-anak Disininya 9 cm aja Apa Lebar bawah ya 9 cm Nah yang dimaksud dengan Kita ambil rumusnya 24 Dibagi 2 Buat Buat ini ya Buat lebarnya Nah Kalau di Di badan Ini kan Kalau di Nah Sama lah Ini Lebar Pundak ini Buat kesininya sama Ini kan 12 Karena Lebar pundak 24 Tapi buat Keluang lengan 12 Nah Tapi kalau buat Buat Lengan ya Kita ambilnya Dilebiin 1 cm Jadi 13 ya 13 cm Cuma lebih 1 cm Nah Kesininya Buat Itu masuk Buat Masuk Kesini ya Anak-anak Kita ambil 7 cm Kalau yang Dewasa Kita ambilnya 11 Sudah bagus 11 12 lah Kalau Kalau saya Rata-rata 11 cm sih Tapi ada juga yang pakai Sembilan 8 Ada Nah Sudah gitu Langsung Kita Kita garis ya Dari ujung lengan Ke Yang kita ukur Disini Tadi 13 sama 7 itu Nah Kalau Orang-orang Ada yang Kayak gini Langsung Diseret Disini Dikasih Karis Lagi Tapi kalau Saya Enggak Ada Yang Gini Nah Gini Orang-orang Ada yang Gini Kalau Orang Ada Terang Kulia Gini Tapi Saya Enggak Jadi Ini buat Tandun Aja Dari Sini Masuk 7 cm Kalau Anak Anak Ya Ini Dari sini Kesini 13 cm Ini Sebenarnya Kalau Dibikin Kesininya 12 cm Pas banget Dan Sebenarnya Kalau Buat Itu Baju Apapun Itu Baju Kaos Daripada Yang Itu Ngerut Itu Badannya Lebih Itu Bagus Itu Ngerut Di Lengan Kalau Ngerut Di Lengan Ini Ini Kayak Gini Agak Naik JAS Itu Naik Tapi Intinya Daripada Ngerut Badan Masih Bagusan Ngerut Di Lengan Tapi Ngerutnya Dikit Aja Jangan Tidak Ngerut Makanya Cuma 1 cm Buat Bikin Apa Keruan Ini Saya Pakainya Ini Aja Batang Garis Ini Nah Karena Ini Anak Anak Ini Ini Aja Batang Garis Ini Aja Ini Kira Kira Dilurusin Ke Ujung Ini Berdikit Ya Nah 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 Ini Langsung Disini Kita Bikin Pakai Nah Karena Nggak Sampai Kebawah Nah Disambungin Tuh Tadinya Gini Sudah Langsung Kita Potong Kita Potong Disini Kesini Nah Sebelum Kita Potong Kalau Saya Nggak Suka Yang Lurus Karena Betul Selimpit Tadi Ini Agak Kecil Anak Anak Selimpit Jadi Sini Dibentuk Agak Lengkung Agak Lengkung Dibentuk Tuh Sudah Langsung Kita Potong Langsung Kita Potong Dilebihin Satu Senti Jangan Lupa Dilebihin Satu Senti Dilebihin Satu Senti Nah Ini Sudah Jadi Sudah 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 Untuk Untuk Apa Kerongan Ini Antara Badan Depan Belakang Lebih Lebih Itu Lebih Itu Masuk Ke Yang Depan Lebih Masuk Ini Diambil Lagi Ini Seadanya Yang Yang Ini Belakang Yang Kita Polos Ini Belakang Ini Kan Depan Belakang Kalau Yang Buat Depan Kita Ambil Lagi Ambil Nah Nah Dari Sini Kan Kalau Baju Kan Tengah Sebenarnya Ini Tengah Nah Jadinya Ini Kita Ambil Kalau Nah Tuh Nggak harus Besar Banget Tengah Satu Senti Nggak Ada Tapi Kalau Setengah Senti Lebih Kira-kira Aja Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Buat Nah Ini kan Tengah Tuh Nah Diambil Lagi Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Kegunaannya Untuk Biar Baju Ini Kalau dipakai Nggak Ini Kesini Tapi Kalau Kalau Apa Kerungan Lengannya Badan Depan Belakang Sama Nanti Ini Kesini Karena Kan Di Mal badannya Aja Yang Depan Lebih Lebih Masuk Ke ruang Tapi Yang Belakang Kan Agak Lurus Maksudnya Di belakang Juga Lurus Supaya Kalau Pas dipakai Enak Ya Nggak Nggak Itu Narik Nggak Narik Ke Belakang Nah Ini Terus Buat 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 Ini Buat Ini Kita Ambil Misalkan Kalau Anak Anak 4,5 Aja Nah Yang Belakang Agak Lurus Lurus Jadi Ini Kalau Saya Kesininya Saya Kalian Disini Juga Yang Ngaras Pake Kancing Lagi Disininya Kancing Jadinya Kalau Saya 6 Centi Jadi Nanti Kalau Pas Sudah Dibikin Gini Kalau Pas Sudah Ada Split Nah Nanti Kayak Gini Contoh Misalkan Dari Kambar Mas Disini Disini Kancing Nanti Kayak Gini Dan Buat Dipatan Saya Biasanya Satu Senti Karena Ini kan Tadi Dukur Satu Senti Buat Dipatan Sedipit Nah Ini Mudah Kan Ini Cuma Kita Pake Rumus Yang Sangat Sederhana Dan Mudah Dipahami Dengan Kita Pake Rumus Cuma Lebar Bunda Bisa Buat Buat Apa Bikin Dengan Terus Bikin Badan Kerungan Mengan Badan Sama Lengan Ini Udah Jadi Udah Jadi Udah Hasilnya Lihat Lihat Aja Di IG Kami Di Almasyibatik Atau Di Sopi Kami Di Almasyibatik Ya Sekian Sekian Dulu Nanti Kita Lanjutkan Ke Tahap Berikutnya Cara Membuat Mal Kerah Dan Kerahnya Juga Kerah Sambung Kayak Gini Sambung Ya Mungkin Sekian Dulu Jika Ada yang Perlu Yang ada Masih Bingung Apa Mau Nanya Nanya Silahkan Di Youtube Kolom Komentar Aja Yap Sekian Dulu Sampai Jumpa Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Komen Like Kalau Suka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Di Lanjutannya Ya Buat Kerah Terima Di An Di Di Di